Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintaikan Allah Alhamdulillah tidak terasa Kita hari ini insya Allah akan membahas tentang hadis yang ke-41 Di dalam hadis ke-41 dan hadis ke-42 serta hadis ke-43 Teman-teman ini membahas masalah ibadah puasa bagi seorang wanita muslimah Nah sebelum kita membahas ketiga hadis ini insya Allah Kita akan belajar bersama-sama ya Bagaimana muslimah dengan Ramadan Berapa hari lagi teman-teman kita akan berjumpa dengan tamu mulia spesial bulan Ramadan Kemarin 90 berarti sekarang hari ini 89 Subhanallah Tidak akan terasa teman-teman Apalagi kalau teman-teman subhanallah ya hari-hari ini Kita akan dibuat subhanallah terkagum-kagum Dibuat kita itu merasa kok cepat banget hidup gitu loh Perasaan kan baru kemarin juga masuk 2022 gitu ya Akhir 2021 sekarang sudah mau berakhir 2022 Dan ini adalah tanda-tanda kiamat Karena di antara tanda kiamat Allah menggulung masa Menggulung waktu sehingga lebih cepat Dan jangan sampai kita sebagai hamba Allah malah leih-leih Karena kalau kita tidak bergegas untuk beramal salih Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang rugi Di antara hamba Allah yang rugi apa? Yang dia tidak beramal salih Bahkan Allah sendiri bersumpah dengan waktu wal asr Dan kita berdoa kepada Allah setiap pagi Itu berdoa kepada Allah Minta ya akhwat Minta agar Allah berikan kepada kita kebarakan waktu Dan minta kepada Allah agar kita disampaikan Untuk nanti bulan Ramadhan Karena bulan Ramadhan itu adalah bulan yang mulia Satu tahun hanya ada satu kali Dan saya tidak bisa menjamin Ya teman-teman kita semuanya bisa bersumpah dengan bulan Ramadhan Kalau Allah tidak kasih usia ke kita Maka kita banyak-banyak berdoa ya Rabb Berdoa pakai bahasa Arab lebih baik Kalau tidak bisa tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia Daripada tidak berdoa sama sekali Ya Allah sampaikanlah saya ya Rabb Untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan tahun ini Dan jadikanlah Ramadhan tahun ini Ramadhan terbaik dalam kehidupan hamba Ya Rabb berikanlah kepada hamba kesempatan untuk menuntut ilmu terlebih dahulu Sebelum datang bulan Ramadhan Karena diantara persiapan yang bisa kita lakukan teman-teman Sebelum datang Ramadhan Itu bukan hanya persiapan finansial Ya biasanya kan kalau emak-emak itu ada yang sampai kalau bikin Masya Allah terutama yang lulusan-lulusan manajemen akutansi itu sampai detail Masalah keuangan itu ya Ya kan untuk bulan Ramadhan saja sudah direncanakan Bahkan dari segi finansial 2023 Itu sudah direncanakan dari sekarang Nah jangan lupa termasuk target atau termasuk planning Perencanaan kita ya adalah planningnya kita itu adalah bagaimana kita bisa belajar terlebih dahulu Menguasai apa-apa yang harusnya kita ketahui dari bulan Ramadhan Dan ini penting karena ibadah itu harus didasari dengan ilmu Kalau ada yang bertanya Tapi ini kan Ramadhan sudah datang setiap tahun Sudah biasa lah kita tahu tentang ilmu-ilmu Ramadhan Subhanallah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Beliau teman-teman sekelas Imam Syafi'i Kira-kira dari hebatnya hebatan kita atau hebatan Imam Syafi'i Imam Syafi'i ya Tapi beliau Beliau itu mengurojaah mengulang pelajaran Dalam satu bab kata beliau pernah lebih dari seratus kali Dan setiap kali beliau mengulang pasti dapat faidah baru Jadi yuk saya ajak diri saya dan teman-teman Jangan sampai kita itu meremehkan sebuah ilmu Ah tahu paling-paling yang dibahas kayak gitu-gitu aja Wajiban, rukun, sunnah Sudah tahu dari zaman dulu gitu ya Ya itu subhanallah Kadang kita lupa Maka kita perlu nanti bulan Syaban gitu ya Kita sudah mulai untuk belajar persiapan Ramadan Atau sebelum bulan Syaban tidak apa-apa Kalau di bulan Syaban sudah mulai latihan puasa Rasulullah SAW bahkan disini disebutkan Kana Yasumu kullah Disini disebutkan Rasulullah SAW itu Yasumu fi syahrima Yasumu fi syaban Jadi kata Ibunda Aisyah radiyallahu anha Rasulullah SAW Beliau itu kalau datang bulan Syaban Beliau memperbanyak ibadah puasa Subhanallah Memperbanyak ibadah-ibadah puasa Baik Dan kita tahu teman-teman Yang namanya puasa Yang namanya puasa itu sendiri Itu punya keutamaan Di antaranya puasa adalah rukun Islam Ya kan? Rukun Islam ada berapa? Ada lima Di antaranya berpuasa di bulan Ramadan Dan puasa menjadi wajib Bagi setiap muslimah Yang dia mampu untuk melaksanakannya Di antaranya syaratnya dia Islam Muslimah Dia balik Dia tidak haid dan nifas Dia sehat Maka dia sudah wajib Untuk beribadah puasa di bulan Ramadan Dan saya berpesan teman-teman Ya Jangan remehkan ibadah puasa Ramadan Karena ketika seorang wanita Dia puasa di bulan Ramadan Salat lima waktu Taat ke suaminya Wis rapopo teman-teman Misalnya kayaknya saya kalau Ibadah puasa sunnah tuh rasanya Abot Berat gitu Ya udah Kalau berat-berat seperti itu mungkin Karena anaknya banyak Misalnya Ya udah puasa Ramadan aja dijaga Kalau sholat sunnah Kayaknya Usada berat juga gitu Misalnya Ya udah sholat wajibnya aja dijaga Taat ke suami Kemudian jaga diri baik-baik Gak selingkuh Gak pelakor Besok wanita yang mengerjakan Empat perkara ini Dia bisa masuk syurga Dari pintu manapun yang dikendaki Allahu akbar Allahu akbar Maka sekarang minta sama Allah teman-teman Agar disehatkan badannya Ya karena yang namanya Ibadah puasa itu Di antara syaratnya juga harus sehat Orang kalau punya sakit Mah akut Itu kan kadang Subhanallah Puasa tuh berat banget gitu loh Minta sama Allah Ya Allah Sembukanlah sakitku ya Rab Untuk apa Agar bisa beribadah puasa Ramadan Di tahun ini Dan Jangan berburuk sangka kepada Allah Kalau bertahun-tahun Teman-teman mungkin Tidak berpuasa Karena penyakit itu Tapi kalau teman-teman minta Ash-Syafi Wahai Rabku Ash-Syafi Yang maha menyembuhkan Kalau Allah Menghendaki sembuh-sembuh Dan itu niat Tulus dari dalam hati kita Teman-teman Jadi minta Wahai Rabku Berikanlah kesehatan Untuk diriku Dan saudara-saudaraku Sehingga mereka bisa Menemui bulan Ramadan Dalam keadaan fit Ya Kemudian jaga makanan Dari sekarang Ya Jangan semuanya dimakan Karena orang Indonesia itu Apa-apa dimakan Ya kapal selam dimakan Atau pempek kapal selam itu Ya dimakan juga Subhanallah Ya jadi Jaga diri baik-baik Tentang makanan Karena Ternyata ya teman-teman Setelah saya Pelajari Oh Makan sehat itu Juga efeknya Untuk tubuh bagus gitu loh Dan untuk ibadah Juga akhirnya enak Ringan Ya Nah kalau orang Indonesia kan Pagi-pagi sudah makannya berat Akhirnya ngantuk Ya Subhanallah Baik Kemudian Yang perlu ingin saya Tekankan disini Dan Ibadah puasa sendiri Teman-teman Allah telah mewajibkan Dalam surah Al-Baqarah Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-A'udhu Bila minasyaitanirajim Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba Alaikumusyam Kama kutiba Ala ladhina min kablikum La'allakum Tattakun Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan bagimu Untuk beribadah Soum Beribadah puasa Sebagaimana telah Aku wajibkan Kepada umat-umat terdahulu Jadi sebelum datang Rasulullah SAW Sebelum diutus Rasulullah SAW Ibadah puasa itu Sudah ada duluan Ya dan Tujuan utamanya La'allakum Tattakun Agar kalian menjadi Hamba-hamba Allah Yang bertakwa Ini loh Ending dari Ibadah puasa itu Targetnya kita itu Menjadi hamba Allah Yang lebih bertakwa Dan bonusnya Sehat Ya Subhanallah Saya pernah mendengar Kisah dimana Ada orang barat itu Setelah meneliti Bagaimana Keutamaan puasa Dari segi kesehatan Dan dia tahu Ternyata itu Menakjubkan Akhirnya masuk Islam Ya Subhanallah Lah kita orang Islam Gak mau Belajar Seperti apa Keutamaan puasa Untuk Kesehatan Bahkan Subhanallah Kemarin ada Pasien cancer Itu oleh dokter Dianjurkan untuk Banyak berpuasa Subhanallah Dan ini menjadi obat Ternyata Subhanallah Dan Belum lagi Mungkin masih ada Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Ibadah puasa Yang jelas Ibadah sawum Ibadah puasa Itu adalah Ibadah yang Luar biasa Banyak manfaatnya Baik Ini baru Puasanya ya Ibu-ibu Nah Belum lagi Ramadannya Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan Satu tahun Berapa bulan Dua belas Bulan Dan Angka dua belas Ini Ada dalam Al-Quran Jadi Dalam Al-Quran Ada matematika Guru matematika Harus tahu Iya Angka itu ada dulu Dalam Al-Quran Jadi kalau ada yang bilang Siapa yang menemukan Angka Ada dalam Al-Quran Sudah Ada Angka dua belas Itu ada Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Satu tahun Dua belas Bulan Ada satu bulan Yang Allah istimewakan Yaitu bulan Ramadhan Kenapa bulan Ramadhan Istimewa teman-teman Ayo saya tanya Kenapa bulan Ramadhan Itu istimewa Ya Banyak keutamaan Ya kenapa Keutamaannya apa Sebuah amal soleh Itu teman-teman Kalau kita tahu Motivasinya Kayak tadi pagi Kan sholat Ya Itu kan ketika kita tahu Subhanallah sholat itu Luar biasa Banyak Keutamaannya itu Akan membuat kita Lebih giat Boleh Ibadah puasa Keutamannya apa Ayo Teman-teman Diturunkannya Al-Quran Ada lagi Dilipat gandakan Pahala Terus Ada satu malam Yang lebih mulia Dari seribu bulan Masya Allah Ada lagi Masya Allah Bulan Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni hamba-hambanya Ya Begitukah Baik Terus Dibukakannya Pintu syurga Iya kan Ini hadisnya sahih Dan ditutupnya Pintu Neraka Kemudian yang ketiga Wasufidati syayatin Syaitan-syaitan Dibelenggu Nah ini bulan Ramadhan Futihat abu abul jennah Pintu syurga Dibuka lebar-lebar Kata para ulama Maksudnya pintu syurga Dibuka lebar-lebar Artinya Hambah Hambah Allah itu Dimudakan untuk Beramal salih Ya Kemudian ditutup Pintu rapat-rapat Pintu renaka Artinya Hambah Hambah Allah itu Subhanallah Dijaga dari Melakukan mahasiat Di bulan Ramadhan Dan memang Nyatanya seperti itu Ya kan Masjid meludak Dimana-mana Kapan bu Ramadhan Setelah Ramadhan selesai Sepi Subhanallah Subhanallah Ya Dan Subuh Paling banyak itu Di masjid-masjid Kapan Bulan Ramadhan Ya karena Habis sahur Daripada tidur Langsung ke masjid Rame Habis selesai Bulan Ramadhan Sepi lagi Subhanallah Padahal yang namanya Sholat subuh itu Enggak harus di bulan Ramadhan Di semua Hari Bagi laki-laki Karena laki-laki Enggak haid Enggak nifas Maka harusnya Sholat subuh Subhanallah Doanya orang Berpuasa Sebenarnya ya Jadi Orang berpuasa itu Selain di bulan Ramadhan Ketika berpuasa Itu juga Akan dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau teman-teman Misalnya Berpuasa Maka perbanyak doa Banyaknya Hamba-hamba Allah Yang melakukan Amal salih Ya kan Subhanallah Berkumpulnya Hamba-hamba Allah Untuk Melakukan Amal salih Diringankan Untuk beramal Salih Subhanallah Baik Setelah kita tahu Keutamaan Ramadhan Tadi persiapannya apa? Berdoa Ya teman-teman Kemudian Kedua Jaga makanan Berarti yang ketiga Di antara persiapan kita Adalah ilmu Yang keempat Sebelum Datang bulan Ramadhan Yang perlu kita persiapkan Apalagi teman-teman Ilmu Terus berdoa Agar Allah memberikan waktu Jaga pola makan Ada lagi enggak? Persiapan finansial boleh Menabung Boleh Menabung dengan niat Bisa beli kurma Bisa untuk Memberikan makan Untuk orang-orang Yang berbuka puasa Itu juga boleh Masya Allah Teman-teman Islam itu Sungguh indah ya Kalau teman-teman Nabung Sudah dilihatkan Ya Allah Saya mau nabung Ya di rumah itu ada kotak Gitu ya Saya mau nabung Ya Allah ini Saya mau nabung Khusus untuk Nanti saya beli makanan Untuk orang berbuka puasa Teman-teman Sebelum datang bulan Ramadhan Allah wafatkan kita Ya Allahu Akbar Allah sudah mencatat Amal salih kita Ya jadi Niat aja yang baik-baik Kalau teman-teman Belum punya uang Belum bisa nabung Tapi sudah ada niat Dalam hati Ya Allah Saya besok Ramadhan Saya mau sholat Tarawih Saya mau Sahur Saya mau Memberikan makan Kepada orang-orang Yang berbuka puasa Kemudian di bulan Syaban Allah ambil kita Maka Kita pun mendapatkan Pahalanya Jadi mulai sekarang Di antara persiapan Untuk bulan Ramadhan Perbaiki niat Niat itu yang baik-baik aja Masya Allah Baik Kemudian Teman-teman Setelah kita tahu Tentang persiapan Ibadah Ramadhan Seperti apa Dan kita tahu Keutamaan puasa Seperti apa Maka Yang perlu kita ketahui Adalah Bagaimana Caranya mengkodoh Ini ada di hadis ke-41 Yuk kita baca bareng-bareng Ya silahkan dibaca Hadis ke-41 Satu Dua Tiga An'a isyata Qolat Lakodkanat Ihdana Tuftiru Fi Ramadhan Fama Taqdiru Ala An Taqdiya Hatta Yadukhula Shabban Wama Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Yasumu Fi Shahri Ma Yasumu Fi Sha'ban Kana Yasumu Kullah Illa Kalilan Baik Baik Masya Allah Disini teman-teman Hadis ini Adalah dari Ibunda Aisyah Radiallahu Anha Ibunda Aisyah Kita tahu isinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memiliki Banyak sekali Keutaman Dan ternyata Subhanallah Ini Insya Allah Faidah baru Kemarin baru Saya sampaikan Di MPB Ibunda Aisyah Punya saudara Namanya Asma Ya teman-teman ya Tapi ternyata Asma itu Beda ibu Sama Ibunda Aisyah Beda ibu Jadi kalau Ibunda Aisyah Nama ibunya Adalah Umuruman Kalau Asma Nama ibunya Adalah Kutailah Beda Jadi Abu Bakar Punya 4 istri Ada Kutailah Kutailah Punya anak Namanya Asma Dan Abdullah Kemudian Istri yang kedua Umuruman Umuruman Punya anak Namanya Aisyah Dan Abdurrahman Kemudian Istri ketiganya Abu Bakar Namanya Asma Binti Umais Asma Binti Umais Punya anak Namanya Muhammad Kemudian Yang keempat Namanya Habibah Punya anak Namanya Ummu Kulsum Ya Ummu Kulsum Tapi beda Sama Ummu Kulsumnya Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ummu Kulsum kan ada Rasulullah punya Berapa putri Ibu-ibu? Empat Ada Zainab Ada Ruqayyah Ada Ummu Kulsum Ada Fatima Rasulullah Punya anak Semuanya tujuh Tambah Abdullah Tambah Kasim Ditambah Ibrahim Itu anak-anaknya Rasulullah Anak-anaknya beliau Ya Sallallahu Alaihi Wasallam Itu tiga meninggal Di waktu kecil Ya yang laki-laki Semua meninggal Di waktu kecil Ya kemudian Zainab Zainab Meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Ya Subhanallah Teman-teman Yang teman-teman Saat ini diberikan Ujian Allah wafatkan Ya putra putri Teman-teman Ternyata itu Sudah dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika hidup Teman-teman Beliau Ya Menemui anak-anak beliau Sudah meninggal duluan Yang tersisa Hanyalah Fatimah Dan Fatimah ini Meninggal dunia Setelah Rasulullah Wafat Ya Subhanallah Jadi Rasulullah Wafat Baru kemudian Fatimah menyusul Berarti Rasulullah Punya anak tujuh Enamnya meninggal duluan Subhanallah Baik Nah Berarti Masya Allah ya teman-teman Semua Yang Allah ujikan Untuk kita itu Rasulullah sudah pernah Mengalaminya Subhanallah Sudah pernah mengalaminya Jadi kadang kita itu Orang yang paling Sengsara sedunia Padahal Subhanallah Apa yang Allah Berikan kepada kita itu Sudah Allah beri Terlebih dahulu Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka dari itu Mari kita bersyukur Karena apa yang Allah Berikan kepada kita hari ini Adalah sesuatu Yang diinginkan oleh orang lain Ya Ketika kita Ada pekerjaan banyak Ya Subhanallah Itu adalah sesuatu yang Diinginkan oleh orang-orang Yang gak ada kerjaan Ketika kita menuntut ilmu Itu diinginkan oleh orang-orang Yang Di luar jawa sana Yang menuntut ilmu aja Susah Ya Maka kita bersyukur kepada Allah Teman-teman punya pasangan hidup Ya punya suami Bersyukur lah Karena itu yang diinginkan oleh orang-orang Yang belum punya suami Ya sekarang Bersyukur itu lebih Lebih indah Baik kita balik ke kitab Kodok puasa Teman-teman Disini Dikatakan bahwa Lakodkanat ihdana Kata beliau Kami itu Waktu itu Berbuka Ramadan Tuftir Tuftir itu berbuka Ramadan Fama takdiru an takdia Hatta yadukula syaban Dan tidaklah kami Mengkodok puasa Kecuali sudah masuk syaban Ya kata Ibunda Aisyah Maka Dan kebiasaan Rasulullah SAW Teman-teman Kalau sudah memasuki Bulan syaban Beliau itu Memperbanyak ibadah puasa Tapi nanti Untuk perempuan Gimana adabnya Kalau mau puasa sunnah Bagi yang punya suami Tidak bisa Asal puasa Tidak harus ada izin Nanti di hadis ke 43 Insya Allah Kita bahas Kadang Rasulullah SAW Puasa di bulan syaban Seluruhnya Kadang juga Puasa Kadang Ada yang tidak puasa Di bulan syaban Jadi dua kondisi Rasulullah SAW Puasa di bulan syaban Semuanya Terkadang juga Ada kalanya puasa Dan ada kalanya Berbuka Baik Teman-teman yang saya cintaikan Allah Untuk masalah kodok Kodok itu berarti Meninggalkan sesuatu Yang sudah menjadi kewajibannya Gitu kan ya Untuk masalah kodok Ini hanya berlaku Untuk puasa Bagi wanita-wanita Yang sedang haid Atau nifas Tidak berlaku Untuk ibadah sholat Ini kaidah ya Jadi Kalau teman-teman haid Teman-teman gak sholat Di kodok gak sholatnya? Enggak Puasa Kalau pas datang bulan Ramadan Teman-teman datang haid Atau pas nifas Di kodok apa mbak? Di kodok Jadi nanti Pelajaran ini Kaidah ini Harus kita beritahu juga Ke anak-anak Jangan sampai Karena kebodohan Sudah merajalela Dimana-mana Kemudian nanti Mereka gak tahu Dulu Zaman dulu Ada seseorang yang bertanya Seorang wanita bertanya Kepada Ibunda Aisyah Wai Ibunda Aisyah Kenapa Wanita itu Mengkodok puasa Tapi gak mengkodok sholat Katanya ya Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan Ah haruryatin anti Apakah kamu itu Termasuk orang-orang yang harurya Orang-orang yang Istilahnya Harurya itu ada yang mengatakan Bahwa harurya itu Orang-orang yang dia itu Ingin mengadang-adakan Sesuatu yang memang Tidak ada dasarnya Itu disebut harurya Dan kalau memang Aturannya Kodok ini Hanya untuk orang-orang yang Meninggalkan puasa Di bulan ramadhan Bukan untuk yang Meninggalkan sholat Maka kita Sebagai hamba Allah Samiana Watana Dan yang namanya Kodok Teman-teman Itu ada Dasarnya Aslinya itu Harus disegerakan Ya terutama Kodok puasa Bagi teman-teman yang Haid Atau Dulu nifas Misalnya Maka kalau misalnya Sudah ada kesempatan Untuk bisa Kodok Maka kodoklah Bersegera untuk Mengkodok Dan Kodok puasa ini Bermacam-macam Ya terutama Bagi yang punya Udur Udur dibagi menjadi dua Udur itu dibagi menjadi Dua Ada Udur yang bisa hilang Ada Udur yang tidak Bisa hilang Maksudnya seperti apa? Contoh Ketika ada Orang sakit Di bulan Ramadan Dan sakitnya itu Ada harapan sembuh Ya Berarti ini nanti Kalau sakitnya sudah Hilang Dari dalam tubuh Pasien ini Maka dia sudah bisa Berpuasa Ini yang dimaksud Dengan Udur yang bisa Hilang Atau misalnya Ada orang Safar Safar Udur Safar Orang kalau berpuasa Di bulan Ramadan Kemudian dia dalam keadaan Safar itu ada dua Dua Kemungkinan Boleh berpuasa Boleh tidak Nah Udur ini bisa hilang Kalau dia sudah kembali Ke tempat asalnya Ini juga termasuk Udur yang bisa hilang Kemudian Udur yang bisa hilang Juga teman-teman Ketika Seseorang Wanita Di bulan Ramadan Dalam keadaan Haid atau nifas Nanti kalau sudah Nggak haid Nggak nifas Udurnya hilang Napa? Hilang Maka Di sini Dia termasuk Udur yang Hilang Yang bisa hilang Dan termasuk Di dalamnya Wanita Wanita Yang hamil Nanti wanita Wanita yang hamil Dan menyusui Ada babnya tersendiri Ini juga termasuk Udur yang bisa hilang Karena wanita itu kan Nggak sepanjang tahun Hamil Terus kan ada masa Melahirkan kan Nah itu berarti Bisa hilang Bisa hilang Wanita menyusui Menyusui dua tahun Bayinya sudah selesai Menyusui Berarti ada sesuatu Yang dia masa-masa Dia tidak menyusui Walaupun ada kondisi Wanita teman-teman Saya punya kawan Dimana kawan saya itu Kalau ketemu Ramadan Cuman dua kemungkinannya Kalau nggak hamil Menyusui Hamil Menyusui Pernah nggak ketemu Sama wanita jenis begini Ada ya Ada kan Jadi pas Ramadan tuh Gimana kabarnya Alhamdulillah lagi hamil Ramadhan tahun depannya lagi Gimana kabarnya Alhamdulillah lagi menyusui Terus saja Subhanallah Tapi jarang begitu ya Tapi ada Ada kawan Masya Allah Masya Allah Subhanallah produktif Ya Masya Allah Allahu Akbar Padahal Pas waktu hamilnya Betres Tapi itulah Subhanallah Allah memberikan lupa Ya itu kan Hikmahnya lupa Coba kalau diingat-ingat Orang pas hamil Berbaring terus ya Terus Masih ingat-ingat Nggak mau lagi hamil Dan itu ternyata Hikmahnya lupa Subhanallah Allahu Akbar Ini nanti kondisi ini Berbeda lagi ya Baik Ada udur yang Dia melekat Tidak bisa hilang Siapa diantaranya Diantaranya adalah Orang-orang yang sudah sepuh Yang nggak kuat lagi Berpuasa Kira-kira ini udurnya Bisa hilang Ada nggak orang sepuh Bisa muda lagi Nggak ada Ya sudah sepuh Nggak bisa puasa Ya udurnya terus saja Sampai Allah wafatkan beliau Ya kan Yang kedua Yang nggak bisa hilang itu Orang yang sakit Yang sudah tidak bisa lagi Diharapkan kesembuhannya Ada nggak penyakit apa itu Yang Dia itu Kayaknya sakitnya Stroke yang sudah parah Ya jadi sakit yang Harapan sembuhnya itu kecil Itu udur yang tidak bisa hilang Baik Nah bagaimana Kalau demikian Maka Yang pertama Yang udur bisa hilang Itu kalau dia Pas waktu Ramadan Ada udur Ya tadi ya Maka Di luar Ramadan Dia diwajibkan untuk Mengkodok Puasa yang Tertinggal Dan bagi yang Dia punya udur Udurnya itu Tidak bisa Hilang Tadi ya Maka cara Mengkodoknya Membayar Vidyah Ibu punya nenek Sudah tua Sekali sudah sepuh Misalnya Nggak bisa ngapa-ngapain lagi Puasa udah nggak bisa Gitu ya Sholat cuma bisa Kidep-kidep Kayak tadi Mukrota bilang Ini gimana Cara puasanya Bayar Vidyah Siapa yang bayar Kalau hartanya Dia masih ada Harta nenek ini Dibayarkan dari hartanya Kalau nggak ada Maka dari keluarganya Dibayarkan Bagaimana cara Bayar Vidyah Ibu-ibu Teman-teman Ada dua cara Caranya Teman-teman Memberikan Satu hari Yang ditinggalkan Satu kali makan Untuk fakir miskin Para ulama mengatakan Makanan yang siap Dimakan itu lebih baik Daripada Makanan mentah Dan Makanannya Komplit ya Ibu-ibu Jangan cuma nasinya Satu bakul Silahkan Bayar Vidyah Ada lauknya Siap disantap Itu lebih baik Kata para ulama Tapi kalau beras Boleh nggak Boleh Tapi kan kita pengen Mendapatkan keafbelian Yang paling utama Diberikan Satu hari Satu kali Teman-teman memberikan Kepada fakir miskin Boleh juga Vidyah itu Dikumpulkan Jadi misalnya Teman-teman berat Kalau satu hari Nyari fakir miskin Mana gitu ya Teman-teman Kumpulkan 30 hari Misalnya Itu juga Boleh Karena ini Pernah juga Dilakukan oleh Anas bin Malik Jadi 30 hari Dikumpulkan Berapa yang Ditinggalkan Maka itulah Yang Dikerjakan Jadi ada dua Cara Boleh Yang nggak boleh Kalau nggak bayar Vidyah Jadi bayar Vidyah Ada dua Cara Baik Kemudian Ibu-ibu Untuk Kodok Kodok puasa Kodok puasa Bagi teman-teman Yang misalnya Haid Di waktu Bulan Ramadan Maka tolong Dicatat Baik-baik Teman-teman juga Perlu mengajarkan Kepada putri-putrinya Yang baru Menjelang balik Misalnya Ya tahun ini Baru mendapatkan Menstruasi Teman-teman bilang Ke putrinya Nak Nanti kalau kamu Bulan Ramadan Dapat Pas haid Tolong dicatat Karena banyak Kalau nggak dicatat Kasus lupa Berapa harinya Dicatat Diingat-ingat Dan Teman-teman Subhanallah Bagi yang nifas pun Demikian Yang nifas Ya dulu saya masih ingat Saya melahirkan Anak pertama saya Tanggal Akhir Syaban Jadi akhir Syaban Itu melahirkan Putri saya Di Luar negeri pula Yang nggak ada Karib kerabat Waktu itu Subhanallah Bener-bener ujian Dari Allah Ya sudah Full satu bulan Masya Allah Dan keadaan berbuka Jadi teman-teman Kalau yang memang Teman-teman nifas Maka dicatat juga Berapa harinya Yang ditinggalkan Ya Baik Sampun Sudah Nah Bagi teman-teman Yang safar Yang mau mudik Misalnya Padahal mudik Ya sebenarnya Nggak setahun sekali Ya Kan tapi Kalau orang Indonesia Kan maunya Mudik Kalau mau mendekati Bulan Mendekati bulan Syawal Atau memasuki Idul fitri Biasanya ya Maka teman-teman Ada Dua yang bisa Teman-teman lakukan Kalau teman-teman Mau puasa Boleh Kalau teman-teman Mau buka Itu lebih baik Ya itu lebih baik Jadi orang safar itu Boleh berbuka Boleh tidak memaksakan diri Subhanallah Ini adalah keringanan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi nanti Dikoldo Dicatat Makanya dicatat Ya berapa hari Ditinggalkan Baik Sudah Sekarang Kalau ada orang Teman-teman Ini yang sering ditanyakan Dia punya kodohan puasa Dia haid Terus males gitu loh Males kodoh Sampai datang puasa berikutnya Pernah Ibu-ibu temui Ada wanita begini Jadi Puasa Ramadan kemarin Masih punya utang Sepuluh Ya belum dibayar Sampai datang Puasa tahun ini Dan itu belum dibayar juga Padahal Tidak ada udur sama sekali Dia juga bukan wanita hamil Bukan wanita menyusui Bukan pula wanita yang sakit Tapi karena sebab malas Itu bagaimana kodohnya Para ulama Ada dua pendapat Dalam hal ini Ada yang mengatakan Wajib kodoh Dihitung semuanya Ya Ada yang mengatakan Di samping wajib kodoh Ditambah fidyah Ini dua pendapat Ya Dan pendapat yang terkuat adalah Wajib kodoh Dan membayar fidyah Ya karena dia sudah Apa istilahnya Menunda-nunda Teman-teman Yang namanya kodoh itu Harusnya gak boleh ditunda-tunda Itu tuh hutang Ya Dan kalau misalnya Teman-teman Pas waktu Bulan syawal Bulan syawal Sampai-sampai ada Ulama mengatakan Mana yang didahulukan Kodoh dulu Atau syawal dulu Gitu kan ya Pas puasa sunnah syawal Maka Syekh Usemin mengatakan Kalau sekiranya Waktunya masih longgar Jadi misalnya Teman-teman Paling enak itu Idul Fitri buka Habis itu lanjut Puasa gitu ya Di hari yang ke Dua Ya tanggal Dua syawal Itu teman-teman Bayar kodoh dulu Bayar kodoh dulu Kodohnya misalnya Lapan hari Selesai Baru kemudian Puasa Syawal Nyandak apa enggak Nyandak Tapi kalau teman-teman Misalnya habis Idul Fitri Kalau mungkin Teman-teman ada acara keluarga Biasanya begitu ya Misalnya Makanan dimana-mana Eman kalau puasa Misalnya Pas pulang kampung Misal Yang gak biasanya Nemuin makanan begitu Terus nemuin makanan Eman kalau mau puasa Nanti aja Kalau sudah sampai kampung halaman Biasanya begitu kan Iya gak Jujur teman-teman ya Iya Eh pas sampai kampung halaman Pas 10 hari lagi Atau 8 hari lagi Di akhir penghujung syawal Maka mana yang didahulukan Kalau begini Kata Seusemin Syawal dulu Karena nanti Kalau dia kodoh Gak dapat syawal Jadi melihat kondisi Kalau misalnya Di awal syawal Ini catat boleh teman-teman Ini kaidah ya Kalau misalnya Di awal syawal Teman-teman Dimudahkan untuk berpuasa Kodoh dulu Kodoh Kodoh dulu Kemudian setelah itu Baru puasa syawal Tapi kalau waktunya Mepet Kata Seusemin Maka boleh Puasa sunnah dulu Baru setelah Syawal Setelah syawal Bulan apa Zul Ka'dah Iya kan Baru kemudian kodoh Wallahu ta'ala alam Itu kata Seusemin Saya sampaikan perkataan beliau Begitu ya teman-teman Boleh ditulis sekarang Ya ilmu Ilmu Sudah Baik Teman-teman Ini juga perlu diperhatikan Kalau teman-teman Mengkodoh puasa Ramadan Ini tolong diperhatikan Teman-teman Mengkodoh puasa Ramadan Pas bersamaan Dengan bulan syawal Misalnya tanggal 2 syawal Apakah boleh niatnya digabung? Ayo Boleh gak niatnya digabung? Tidak boleh Karena namanya kodoh itu Kewajiban Ya Maka tidak boleh digabung Ya sudah Puasa kodoh namanya Tapi Kalau teman-teman Puasa syawal Sunnah Pas bertepatan dengan Misalnya Dengan hari Senin Atau Hari Kamis Atau Apa lagi? Ayamul bid Maka boleh digabung-gabung Ya Teman-teman Niatnya 3 Puasa syawal Puasa Senin Kamis Puasa ayamul bid Itu boleh Sunnah digabung dengan sunnah Boleh Ya puasa sunnah Kaidahnya begitu Puasa sunnah digabung dengan puasa sunnah Boleh Tapi puasa kodoh Tidak bisa digabung dengan puasa sunnah Ya boleh ditulis Itu kaidah juga Sudah Sampun Dan ini ada lagi teman-teman Kasus Nah ini penting banget nih Ada seorang muslimah Dia muslimah Solat ya Haji Umrah misalnya Tapi pas Ramadan Misal contohnya Meninggalkan puasa Ramadan Dengan disengaja Tanpa udur Ada gak? Bapak-bapak Muslim Atau mas-mas Pas datang bulan Ramadan Tidak haid Tidak nifas Yang namanya mas-mas Ya Bapak-bapak Ninggalin puasa Ada gak bu? Banyak Ya malah banyak Nah itu gimana kodohnya? Kata saya usemin Gak ada bayar fidya Gak ada bayar kodoh Yang ada taubat Karena yang namanya kodoh itu Meninggalkan sesuatu Yang ada udur Kalau ini kan gak ada udur Nifas enggak Haid enggak Sakit enggak Safar enggak Ya kan Tua juga enggak Masa-masa Maka ini gak ada Kecuali taubatan nasuhah Itu yang bisa menebus kesalahannya Subhanallah Iya dia ketika meninggalkan puasanya Berdosa Berdosa Kalau gak taubat Sampai dia meninggal dunia Tetap berdosa Taubatnya bagaimana? Taubatnya bu Taubatnya dia benar-benar Minta ampun kepada Allah Subhanallah Menyesali apa yang telah ditinggalkan Berusaha tidak mengulangi lagi Ada yang mengatakan ulama Ada yang mengatakan Salat taubat Ada yang cukup untuk Menyesali perbuatan Kemudian dia benar-benar Minta ampun kepada Allah Tidak mengulanginya lagi Nah ini Tapi kalau misalnya Dia bertobat nih Taubat Sudah ya Allah saya bertobat Tahun depan gak puasa lagi Misal Itu namanya bukan taubatan nasuhah Yang yang seperti ini Ingatlah adab Allah sangat pedih Ya subhanallah Jangan-jangan sampai diulangi Bagi teman-teman yang saat ini di uji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Punya suami yang belum mau puasa Punya anak wanang yang belum mau puasa Padahal dia sudah balik Bintas sama Allah Berdoa sama Allah Wahi Rabbku Berikanlah kemudahan Kepada suami hamba Kepada anak-anak laki-laki hamba Untuk bisa berpuasa di bulan Ramadhan Kuatkanlah fisiknya Berikanlah hidayah taufik Karena kadang ada yang fisiknya kuat Kalau balapan motor kuat Kalau suruh lari kuat Tapi kalau mau puasa Melempem Ibu-ibu Subhanallah ini ada pengecualian juga Ada ulama tuh membahas Kalau misalnya Ada suami Para suami Yang dia mencari nafkah Tapi mencari nafkahnya tuh berat Contoh apa bu? Kerja bangunan Baik Kerja bangunan Atau Ya berarti nanti kondisi masing-masing Nah hal-hal yang demikian Para ulama mengatakan Kalau memang keadaannya demikian berat Maka dia boleh berbuka Boleh tidak berpuasa Dan termasuk udur Kalau sudah hilang Maka boleh mengkodoh Kalau misalnya seterusnya Dia kerja terus Misalnya Tidak ada waktu mengkodoh Maka sebagian ulama mengatakan Boleh membayar fidya Ya gitu ya ibu-ibu ya Tapi tetap harus dilihat kondisinya Oh tapi dia kerjanya Jadi buruk Cuma ngecet-ngecet Misalnya ya gitu ya Misal Itu kan ngecet juga ada yang berat Ada yang enggak Kalau sekiranya enggak berat Ya puasa Kalau sekiranya misalnya Berat sekali Maka boleh enggak puasa Tapi wajib mengkodoh Atau bayar fidya Ya Masya Allah Ini cakupan kodoh Mengkodoh ini banyak Baik Terakhir Untuk ibu hamil dan menyusui Nah Dibagi bu Ya Ibu hamil dan menyusui itu Dibagi-bagi Kalau dia enggak berpuasa Karena Khawatir kondisi dirinya Jadi Sekarang punya ilmu ya ibu-ibu Kalau ibu-ibu hamil Atau menyusui Itu lihat Kira-kira khawatirnya Diri sendiri Atau bayinya juga Kalau kekhawatiran Atas dirinya saja Nanti Gimana kalau Misalnya saya Menyusui nanti lemes Kalau saya menyusui Sambil puasa nanti lemes Kalau saya hamil Sambil puasa nanti saya lemes Berarti itu mengkhawatirkan siapa? Mengkhawatirkan diri sendiri Maka Keadaan ini disamakan Dengan orang sakit Dia mengkodok Orang sakit kan mengkodok Kodok-kodok Disamakan dengan orang sakit Yaitu membayar kodok Dan Ibn Kudama mengatakan Kami tidak mengatakan Adanya perselisihan Di antara Ali ilmu dalam masalah ini Kaitannya Kalau khawatirnya Untuk diri sendiri Maka itu dikodok Baik Yang kedua Kalau Yang dikhawatirkan Adalah dirinya Dan bayi yang menyusui Atau janin Yang ada dalam rahimnya Misal Contoh Nanti kalau saya Lagi hamil Pas gak puasa Sayanya lemes Janinnya juga kasihan Ya berarti kan ada khawatir Dirinya dan janin kan Kalau saya puasa Anak saya baru Apa Minum susu ibu asi gitu ya Dan belum ada Makanan pendamping Karena belum 6 bulan Nanti kalau gak dapet Saya gak makan Air susunya jadi sedikit Gitu ya Itu berarti kekhawatiran Kepada siapa Dirinya dan Anaknya Maka Dalam hal ini Teman-teman Ya subhanallah Para ahlul ilmi Berbeda pendapat Ada yang mengatakan Kodok saja Ada yang mengatakan Vidya saja Ada yang mengatakan Kodok saja Ada yang mengatakan Vidya Vidya saja Baik Sudah Berarti nanti ibu-ibu Lihat Bagaimana kondisi Masing-masing Diri kita Karena beda-beda Ada wanita hamil Subhanallah Dari trimester awal Sampai akhir Masya Allah Strong Ya Sehat wal afiat Masya Allah Ada orang Yang dia ketika hamil Dari trimester pertama Sampai terakhir Dari trimester pertama Hoek-hoek gitu ya Sampai terakhir itu sakit Ada Dan ibu yang menyusui Juga beda-beda Ada yang dia itu Subhanallah Strong Ya Masya Allah Diberikan kekuatan Menyusui itu Kemana-mana Masya Allah Ada yang menyusui itu Lemus Bawaannya Ya berarti itu Semuanya Dilihat Diatur ya Dan ada juga pendapat Satu lagi pendapatnya Ada yang wajib Kodok dan bayar Vidya Jadi kalau kekhawatirannya Terhadap diri sendiri Dan janin Itu ada tiga pendapat Yang pertama Bayar Vidya saja Yang kedua Bayar kodok saja Yang ketiga Bayar kodok dan vidya Silahkan teman-teman Mau ambil yang mana Boleh Tiga-tiganya boleh Teman-teman pilih Salah satu saja Kalau teman-teman Tapi saya pengennya Cuman vidya saja Boleh Tapi saya mau kodok saja Boleh Saya maunya kodok dan vidya Boleh Silahkan Ya Dan itu namanya Perkara izjihad Ya perkara yang memang Para ulama pun Berselisih dalam pendapat Ya Jadi boleh silahkan Baik Kayaknya sudah tuntas Untuk masalah kodok Kemudian Di sini Apa yang bisa kita lakukan Teman-teman Ketika bulan Ramadhan Tiba Di hadis ke-42 Biar dituntaskan ya Subhanallah Jadi Rasulullah SAW itu Teman-teman Kebiasaan beliau Kalau Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan Beliau beri'atikaf Dan ternyata Setelah Rasulullah Wafat Istri-istri beliau pun Beri'atikaf Teman-teman Yuk Mumpung masih ada Waktu Teman-teman Kencangkan doa Teman-teman Berharap Kepada Allah Agar teman-teman Bisa beri'atikaf Di Masjidil Haram Dan saya berdoa Di hari yang mulia Di pagi hari yang Mendung ini Semoga Yang hadir disini Semuanya Allah panggil Ramadhan ini untuk umrah Ya amin Sampai Etikaf disana Ya amin Kenapa teman-teman Karena puasa Umrah di bulan Ramadhan Itu pahalanya berbeda Umrah di bulan Ramadhan itu Pahalanya seperti Haji bersama Rasulullah SAW Dan teman-teman Kalau etikaf disana Teman-teman Subhanallah Luar biasa Merasakan Keindahan Kenapa Karena Teman-teman itu Enggak rempong masak Kalau di Indonesia kan Waktu kita habis Untuk masak Untuk halan-halan Cari baju baru Disana semua Rata-rata Enggak memikirkan Baju baru Dan kalau malam itu Kalau 10 hari terakhir Biasanya Tarawihnya dua kali Enggak mandek Full Dari Ba'dal Isya Kemudian berhenti Ganti imam Sekitar jam 1 Tengah malam Ganti imam Sampai mendekati sahur Baru sahur Setelah itu Nanti Solat subuh Dan orang-orang Disana teman-teman Kalau Pas hari-hari terakhir Terutama tanggal 27 Ramadan Yaitu Subhanallah Penuh Full Malamnya Kayak siang Siangnya kayak malam Jadi semoga teman-teman Bisa kesana Amin Kalau orang-orang Itikaf disana itu Mereka malam hari Biasanya full Untuk ibadah Di Masjidil Haram Nanti Pagi setelah Ibadah Waktu subuh Bikir sebentar Tunggu syuruk Sebentar Solat Ada yang To'af sunnah juga Boleh To'af sunnah ya Kemudian setelah itu Nanti pulang ke hotel Tidur Biasanya ya Karena malam gak tidur Sama sekali Tidur Menjelang tuhur Baru pada bangun Solat Terus siap-siap Ke masjid lagi Udah tiap hari Gitu aja Rutinitasnya Dan itu gak membosankan Masya Allah Kenapa? Karena banyak temennya Semua begitu Ya Masya Allah Dan apa ya Imamnya tuh Gak 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 ini loh Gak membosankan Gitu kan Kan teman-teman Pernah denger gak Imam di Masjidil Haram Kalau bulan Ramadan Masya Allah Indah banget kan Nah Sekarang kita berdoa Semoga Kita semuanya bisa Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Urusan umrah ini teman-teman Bukan hanya urusan Orang kaya Orang miskin Bukan Bukan Sama sekali bukan Kalau Allah sudah memanggil seseorang untuk kesana Maka itu mudah caranya Dengan caranya Allah Subhanallah Kemarin Saya ketemu dengan Dulu kami tinggal di Timur Bon Bin Gedong Kuning Ya terus ada Yang biasa bersih-bersih masjid Ya disana itu Bertemu Dan beliau bercerita Katanya Insya Allah nanti sebentar lagi mau umrah Ada yang mengumrahkan Masya Allah Siapa yang sangka Buat masjid yang biasa bersih-bersih Mungkin Gajinya aja gak nyampe 1 juta Ya dibawa UMR Tapi ternyata dikasih Rizki oleh Allah untuk umrah Gitu loh Subhanallah Dengan caranya Allah Ya betul Allah tidak mengayakan beliau Tapi Allah memberikan jalan beliau Untuk pergi ke Ke Baitullah Ya itulah Rahasia Allah Namanya umrah Namanya haji Itu rahasianya Allah Mumpung masih diberikan kesempatan Dan orang Wanita-wanita Ya muslimah Kalau mau beri itikaf Di masjidil halam Diperbolehkan Jadi ada tempatnya sendiri Ya ada tempatnya sendiri Dan itu rata-rata Teman-teman subhanallah Semuanya wanita Dan bisa merinding ya Kenapa? Karena dari segala jenis Ras gitu loh Dari segala jenis negara Mak cuplok Semuanya disitu Subhanallah Dan disana teman-teman Nanti insyaallah Teman-teman tidak perlu khawatir Untuk makan Ya Jadi teman-teman baca Quran aja Nanti menjelang Maghrib Itu ada yang Masya Allah Dan uniknya disana Walaupun tidak ada es teler Tidak ada gorengan Kan ini menu favorit orang Indonesia Ya kan? Kenyang Ya Subhanallah Kalaupun tidak kebagian makan lah Misalnya Teman-teman minum air zam-zam aja Sudah kenyang Kenapa? Karena memang air zam-zam itu Bukan hanya minum Tapi kata Rasulullah Itulah makanan juga Ya Allah kenyangkan Subhanallah Tiga kurma saja Cukup Ya subhanallah Sampai malam Tidak lapar Allahuakbar, ya, mudah-mudahan nanti bisa kesana ya, amin kalau belum bisa kesana bagaimana, boleh di Indonesia etikaf, boleh, kalau dulu waktu kami diaman, itu ibu-ibu ya, simbah-embah, biasanya pada etikaf, tapi di lantai dua mereka biasanya bangun tenda-tenda biar kalau tidur gak kelihatan ya di masjid-masjid di Indonesia juga ada, yang sudah mengadakan etikaf, ya, coba kali-kali teman-teman, dalam seumur hidup kalau anak-anak sudah pada besar, nyoba etikaf, ya, kalau anak-anak mau diajak etikaf, Alhamdulillah ya, masya Allah, semoga Allah mudahkan ya, amin, satu lagi, 43 selesai, ya, insya Allah, yuk dibaca, satu lagi عن api hurairata, radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ini, kewajiban kita sebagai seorang istri, kepada suami kita diantaranya, kalau mau puasa sunnah izin dulu umu kurota, kalau mau puasa sunnah bapaknya gak mengizinkan ojo ngeles, puasa wae ko yora ole gitu ya, jangan kalau misalnya suami kita bilang gak usah puasa seneng kamis nurut, ini justru pahalanya lebih besar daripada kita puasa kenapa? karena kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah yuk kita berpikir cerdas teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau puasa sunnah suami kita gak ngebolein, ya udah gak apa-apa dan kita berdoa sama Allah ya Allah, semoga engkau berikan pahala puasa karena hamba sudah niat gitu ya dan pahalanya lebih besar karena mentaati suami kita yang kedua tidak boleh memasukkan seseorang disini ya dia tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya jadi teman-teman dalam kehidupan rumah tangga itu teman-teman boleh kok berkomunikasi sama suami teman-teman bilang begini siapa manggil? teman-teman manggil suaminya siapa? oh ya rabih bapak kalau lagi berdua loh ha? ayah ayah apa ayah? yang bebe nih yang belum tolong nanti sampai ke rumah ditulis ya bilang gini bebe siapa yang engkau senangi untuk masuk ke dalam rumah kita itu siapa aja orangnya ditulis ya kalau suami kita bilang gini istriku kayaknya saya tuh gak suka deh kalau misalnya Fulana tuh masuk yang ada dia tuh kalau masuk rumah ini tuh yang ada malah mengadu domba malah misalnya riba gak ada kamu dapat kebaikan sedikitpun yaudah kita gak masukkan Fulana ya apalagi misalnya masukkan Pak RT ke rumah tanpa izin suami nah ini apalagi misalnya itu gak boleh ya jadi harus izin suami dulu yang Pak RT mau kesini katanya mau ada keperluan kalau ada suaminya teman nih oleh suaminya ya suaminya mengizinkan misalnya cuman menyerahkan kakak misalnya maka cukup keperluan menyerahkan kakak setelah itu sudah selesai begitu ya ibu-ibu dan ini tandanya wanita saliha yang bisa menjaga dirinya subhanallah banyak sekarang itu subhanallah wanita-wanita yang menyepelekan dalam bab apa dalam bab memasukkan orang ke dalam rumahnya ya padahal dalam Islam ketika kita memasukkan rumah kita punya suami artinya kita izin dulu ke suami ya subhanallah dan yang ketiga ya kalau misalnya subhanallah seorang wanita ini nih penting nih ibu-ibu dia nafkannya 100% diberikan oleh suaminya dan dia mau berinfak ya maka dia harus izin dulu ke suaminya tapi ada tapinya nih teman-teman kan setiap suami itu beda-beda ngasih nafkah caranya loh ada yang bu eh misalnya nih saya kasih nafkah buat masak misalnya ya buat masak buat keperluan dapur berarti kan akadnya apa keperluan dapur setelah itu nanti teman-teman mau infak izin dulu ke suami boleh gak berinfak tapi kalau suami misalnya memberikan nafkah itu satu bulan bilang gini ke teman-teman istriku sudah saya tahu kamu pintar mengolah uang saya kasih deh kamu nih nafkah satu bulan terserah mau digunakan untuk apa berarti kita gak usah izin ke suami boleh karena suami perjadiannya untuk satu bulan tapi harus cukup satu bulan ya nanti teman-teman sudah dapat amanah terserah mau dipakai apa baru sepekan udah habis ya lapor ke suaminya kok udah habis ya kemarin kan bulan Desember banyak diskonan gitu ya itu gak boleh ya tetap seorang wanita soliha yang bisa membelanjakan harta suaminya dengan baik ya nah tapi teman-teman kalau teman-teman punya harta sendiri nih punya harta sendiri misalnya dari jalan teman-teman jualan online atau apa ya maka hartanya teman-teman tuh ya hartanya teman-teman mau teman-teman infakan boleh tanpa seizin suami jadi kaida dalam islam itu kalau harta itu hartaku hartaku hartamu hartamu jadi kunya tiga kali ya jadi hartanya perempuannya hartanya perempuan itu gak boleh suami memaksa perempuannya yang kerja terus suaminya bilang bu eh karena kamu yang kerja kamu yang harus menafkai keluarga ini nah itu gak boleh dolim namanya ya tapi kalau bu eh misalnya dengan sukarela ya suaminya baru di PHK dia punya uang suamiku kasihku belahan jiwaku misalnya gak apa-apa untuk bulan ini saya saja yang belanja maka itu dihitung sebagai sadaqah ya subhanallah dan suami yang memberikan nafkah kepada istrinya itu adalah nafkah yang terbaik subhanallah sadaqah terbaik Allahuakbar begitu ya ibu-ibu ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah amin semoga kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita amin Allahumma amin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu barakallahu fikunna jami'an aku lukau lihada wastawfirullah li walakun wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutiara hikmah ofisial menyikap hikmah di balik sunnah selamat menikmati